Ya inilah ya karena tidak kebagian jalan tol dan jalan tolnya ditutup total yang arah ke Jakarta kita lewat jalan biasa saja. Dan saya sengaja jalannya pelan-pelan saja 50 km per jam, 40, 45, gak sampai 50. Santai. Seperti dilihat dari jalan sebrang ya, terlalu beramai mendarahan roda 2 gitu walaupun isinya 34 gitu. Dan malah mobil yang pada lewat jalur panturah ini sangat beruntung ya, dia bisa pacu kendaraan yang kenceng. Tadi saya lihat di tol itu padat rumah rayap loh, padat banget dong. Itu saya bilang, kemudian dari Jakarta aja tolnya sudah begitu lebar, sampai di Cikambek masih lebar. Tidak masa dibikin dua arah, terus dikumpulin di Cipali keluar, ada yang di Brebes, ada yang di Brebes Timur. Tadi saya lihat masya Allah macetnya. Itu mobil banyak sekali, tapi ini apa-apa ini karena memang musim mudik ya bikin. Ini kecilnya apa kanan ini? Oh kanan ini. Bias dong, arah panahnya. Gepang. Gepang celeduk. Gepang. Oke. Saya akan buat santai aja, saya jalan di sebelah kiri ya. Nah, enggak mau terlalu ngebut-ngebut saya. Saya udah didim berapa mobil, saya santai aja gak. Oh, saya gena kesempatannya konstansi kiri saja. Mau didim bagaimana ya, saya juga tidak akan ngebut. Saya ingin santai saja. Saya ingin mau ngebut-ngebut ngapain sih. Komodik itu kan untuk kebersamaan. Terusnya gak kelihatan sih, terusnya. Oh, enggak harus kelihatan, itu HP jelek kok. Pucu-pusat. Ada temen mobil yang. Jadi ini bis segala macem semuanya lewat jalan biasa Pantura ya, karena bis juga tidak bisa lewat jalan tol arah Jakarta ini. Ini lancar sekali ini sudah masuk Pantura. Tapi kalau sebelum sampai berebes, waduh. Tadi per jam camok, sampai saya kencing di pinggir jalan, itu mobil belum juga maju. Ya, tasnya belum ngantuk nih jam segini. Sampai pagi ya, tas. Karena dia duduk di depan. Coba kalau dia duduk di belakang, pasti tidur. Kamu tidurnya udah cokong aja gak denger sama sekali ya, tas. Belum baik. Jauh, jauh, sedih, tas. Agak mama. Di depan jarang tidur. Tapi kemarin dia tidur, merikup di depan. Pak. Kamu. Penggung gitu ya. Betul kepencang. Di atas. Oh, orang turu. Orang turu banget ini. Sebenarnya itu tidak kencang lah. Masa. Ada jadik. Siduk. Tuh, motor kebutan-kebutan lah. Iya, itu disebelah kanan itu motor begitu kencang-kencang sekali ya. Jalan sedih. Selamat capai tujuan, saya juga pernah ngalamin murid naik motor begitu dari Jakarta, banyak negara ya. Kebutan. Ya kalau itu kencang. 120 km per jam loh waktu di jalur ini. Sampai mamanya nangis. Nangis mana pak? Ya nangis karena capek gak istirahat. Tapi ya? Iya. Kan di belakang pegel pinggang ya. Nangisnya kok melihat. Ya nangis. Nangis. Terus aku melihat. Ya kan jangan ikut balik begitu. Kalau mau pakai istirahat, doang mau berhenti-henti kayak nyari kitab. Nah iyalah. Nangis itu tas. Dia gak terbawa kucing kalau gak salah terus. Di dalam hati saya juga berdoa sama ya semoga aja walaupun doa saya memang mungkin kalau bisa itu yang terakhir gitu ya naik motor gitu. Nanti kedepannya bisa naik mobil gitu. Emang naik motor macet papa pasti? Tidak capek. Begel. Begel yang belakang. Akan mama gendong kamu. Begel dan yang orang istirahat itu loh. Kalau istirahat nanti papa kecapean. Nih tangan papa lu gak capek megang setir. Megang setang loh. Terus kalau sampai tiduran nanti badan begel semua. Mau jalan lagi udah males. Jadi harus sampai pulang dulu sampai di tujuan baru. Memang saya doa begini buat itu ya semoga ya amas ni. Saya juga gak pingin gitu ya terlalu bikin istri capek, kasihat juga. Tapi emang adanya begitu gitu kan adanya motor waktu itu kan. Semoga itu yang terakhir gitu kan. Tapi bukan berarti bilang yang terakhir itu pengen mati gitu. Saya ngomong begitu. Ya saya pengen naik mobil kayak yang lain biar kalaupun istri bonceng seharian dia bisa tidur gitu. Ya ternyata betul ketika beli mobil. Walaupun mobilnya tua begini dia masih panjang jalan. Tidur aja main klek begitu kayak. Apa itu tas yang di lembuan itu. Yang main kursi roda itu. Frank, 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 Frank Stine ya. Frank Stine ya. Itu yang miring-miring gitu kalau Miller. Yang di kursi roda. Apa sih? Albert Einstein. Oh tasnya gak keliatan dur. Tasnya baru keliatan tuh. Lihat matanya yang terang gak? Wow, serem. Kayak emak minta maaf. Coba lihat kalau sini lagi. Kalau suka mabungin ya emak itu. Makanya dirimis. Emang di Jakarta udah hujan? Harus mata awas. Harus mata? Iya harus mata awas. Terimis alhamdulillah. Jadi dulu bener begitu kita mulai naik mobil tuh ya bawa istri ditidur gitu kan. Senang sekali ditidur. Terus ya ngomong iya-iya. Gapun mobil itu apun. Apa namanya. Mau hujan, mau panasan gak kepanasan. Hujan gak kehujanan. Terus mau jalan terus-terus juga. Gak apa-apa. Anu, kita duduk doang gitu. Gaput gel gitu. Kalau naik motor kan ini tas. Goyang dikit kan setangnya goyang. Misalnya ini mama goyang nih ya. Jadi, Saya selalu ngomong. Kalau mama mau berubah posisi kasih tau kayak gitu. Membising. Kan mungkin kan silitnya panas. Atau mungkin mama kayak panas ini ya. Wapun. Jago baik berjab-jab sih. Kamu tidur terus kan jagain kamu. Kamu kan anak yang dari bayi itu dibawa kemana-mana. Mulduh. Maksudnya anak yang makannya dijabain loh. Ya maksudnya kan kalau orang lain kan titip neneknya gitu kan. Ini macet apa? Ini istri mau masuk rumah makan. Lancar. 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 Lancar kalau lewat jalan ini malah lancaran lewat sini nih. Yang ditol tuh. Apa kue? Lancar-lancar bahan. Sapi tuh. Koran Jakarta itu kan kalau Lebaran. Masya Allah. Apa ini? Nuh. Kalau yang punya makannya tuh. Apa gue sapi nih sih. Gantung berat. Tidak belum gak menghenti. Mungkin nenggungan. Kenapa gak bisa deh. Jalan-jalan yang dulu. Tidak berasal dikasih. Hujan ya. Kalau hujan lah. Allahumma s-sayiban hanian. Wa s-sayiban naf-an. Hujan membawa keberkahan. Kalau misalnya udah terlalu kencang air. Jadi gak usah. Kita selantai aja sentai. Mereka kan ngejar ini, ngejar penumpang itu Yang apa namanya, bis-bis Jadi kita malu Di atas Kita santai